Ada parasit yang bersembunyi di dalam kulit? Ya perkenalkan ini adalah Sarkoptes Skabies atau biasa disebut Skabies Jadi parasit ini terdiri dalam 4 tahap di siklusnya yaitu telur, larva, nimfa, dan dewasa Skabies betina dewasa akan bersembunyi dan menyimpan telur di bawah kulit Jadi parasit ini akan membuat liang di kulit, lalu dia akan bertelur Dan ketika telurnya menetas menjadi larva, larvanya akan bermigrasi ke pemukaan kulit Dan membuat liang lagi sampai ke lapisan kulit seratum corneum Larva dan nimfa sering banget ditemukan di kantong malting atau folikel rambut Makanya yang terinfeksi parasit ini biasanya gejalanya itu rontok Biasanya penampakannya kayak gini nih, ya walaupun gak semuanya kayak gitu sih Tapi kalau udah parah tuh ya kayak begini, jadi ada kerak-kerak gitu di kulitnya Hati-hati karena penyakit ini mudah menular ke manusia Biasanya penularan melalui kontak fisik dari kulit ke kulit Pada manusia, infeksi skabies ini membuat rasa gatal yang luar biasa Nah pada hewan, selain rasa gatal yang luar biasa Juga bisa menyebabkan stres yang bisa menimbulkan tidak nafsu makan Dia lesu dan mudah terserang penyakit lain Jika penyakit itu sudah parah, dibutuhkan obat yang bisa bekerja secara sistemik Sehingga kalau kalian menemukan hewan penyakit seperti ini, kalian segera konsultasikan ke dokter hewan Jika penyakit ini membuat rasa gatal yang luar biasa